Kamu merasakan adekan yang disini bangkan? Sedikit, sepi dan agak mencegah Kita masuk desa, siapa tahu ada sesuatu yang mencurigakan Jaran Bangkal dan Jaran Lejong ditugaskan oleh Empu Tong Bajil untuk meronda ke bagian hutan tarik Ia menjelajahi seluruh desa-desa yang dekat dengan hutan tarik Jaran Bangkal dan Jaran Lejong ini tujuannya ingin mendapatkan upah Maksudnya, siapa tahu ia akan diangkat menjadi mantri Jika menemukan sesuatu yang mencurigakan di desa dekat hutan tarik Jangan melamun terlalu tinggi Lejong Mana mungkin kaum Bramacora seperti kita jadi mantri? Apa yang tidak mungkin di dunia ini Bangkal? Patih kebomun darang, sangat berhutang budi kepada kaum Bramacora Jaran Bangkal tidak yakin orang-orang seperti dirinya akan diangkat menjadi mantri Karena mereka berdua merupakan orang-orang yang seringkali meresahkan warga Mereka berdua merupakan perampok Bagaimana nanti rakyat akan melapor kepada siapa Jika rumahnya dirampok Karena yang merampok adalah Jaran Bangkal dan Jaran Lejong itu sendiri Lalu, apakah nanti saya tidak bingung Kalau ada rakyat yang melapor bahwa dia dirampok Bangkal, kalau kamu sudah diangkat jadi rakrian Kamu harus bisa berhenti jadi rampok Cukup jadi perlindungnya Jaran Lejong merasa kesal Karena setiap ucapannya hanya ditertawakan oleh Jaran Bangkal Maka, Jaran Lejong pun mengajak mereka bertiga Untuk kembali melanjutkan perjalanannya Hingga akhirnya, tibalah mereka bertiga pada suatu tempat Jaran Lejong bertanya kepada seseorang yang kala itu tengah membuat pagar Akan tetapi seseorang itu tidak menjawabnya Sepertinya orang ini tidak bisa mendengar Sehingga kemudian Jaran Lejong memutar pandangannya Dan pandangannya bertumpu pada seorang kakek tua Yang tengah mendandani cangkul Di sana Ini desa apa namanya? Lo pandang Rumah lurahnya di mana? Tuh Jaran Lejong mencoba bertanya kepada kakek tua yang tengah mendandang ini cangkul Jaran Lejong merasa tersinggung Karena kakek tua ini hanya menunjuk-nunjuk saja ketika ditanyai Maka dari itu, ia pun turun dari kudanya Dan menghampiri sang kakek Kakek tua merasa heran mengapa Jaran Lejong bermaksud ingin menghancurkan cangkulnya Apa salah cangkulnya? Dikatakan oleh Jaran Lejong Kesalahan dari kakek tua ialah Tidak mau menjawab dengan benar Setiap pertanyaan dari Jaran Lejong Dan harus kakek ketahui Sesungguhnya Mereka bertiga merupakan prajurit-prajurit dari kediri Saya pikir Kamu pikir apa? Hah?